Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di kelas calon akuntan Kali ini kakak akan memberikan video pembelajaran mengenai rekonsiliasi bank Apa sih rekonsiliasi bank itu? Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank Tujuan rekonsiliasi bank 1. Untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum tercatat oleh perusahaan 2. Untuk memeriksa apakah penggunaan dana sudah melewati batas yang ditentukan atau tidak 3. Sebagai internal kontrol atas pengelolaan dana kas apakah sudah optimal atau belum 4. Sebagai pendeteksi kecurangan akuntansi sejak dini 5. Memvalidasi informasi klien atas pembayaran produk yang dipesan maupun pihutang usaha 6. Memeriksa selisih kurs apabila terjadi transaksi peluta asing Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank 1. Setoran dalam perjalanan 2. Cek beredar 3. Cek kosong 4. Penagihan pihutang oleh bank 5. Jasa giro 6. Beban bunga dan administrasi 7. Kesalahan-kesalahan catat Setoran dalam perjalanan adalah setoran dana di akhir bulan yang mana sudah dicatat perusahaan pada bulan tersebut, namun dicatat oleh pihak bank di bulan berikutnya 7. Cek beredar adalah cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sesuatu, tetapi sampai tanggal laporan posisi keuangan belum dicairkan oleh pemegangnya 8. Cek kosong adalah cek yang diterima oleh perusahaan, tetapi pada saat akan dicairkan ternyata dananya tidak ada atau kurang 9. Penagihan pihutang oleh bank adalah Jika bank melakukan penagihan untuk nasabahnya dan berhasil, biasanya nasabah baru mengetahui setelah menerima rekening koran 9. Jasa giro Bunga yang diberikan kepada nasabah bank atas simpanan uangnya di bank Perusahaan baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran Beban bunga dan administrasi Beban bunga dan administrasi yang dikenakan karena menggunakan fasilitas perbankan Perusahaan baru mengetahui setelah menerima rekening koran Kesalahan-kesalahan catat Berbagai kesalahan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mungkin terjadi Baik kesalahan dari pihak perusahaan maupun pihak bank Untuk memahami lebih lanjut, akan kita bahas dengan contoh rekonstrasi bank Berikut ini contohnya PT. Mulyono Herlambang menyimpan uangnya di Bank BRI, Cabang Jambi Pada awal bulan Februari 2020, saat menerima rekening koran dari Bank BRI, akuntan melihat perbedaan antara catatan perusahaan dan rekening koran Menurut catatan perusahaan, saldo kasa akhir Januari 2020 adalah Rp45.500.000 Sedangkan menurut bank, yaitu sebesar Rp54.400.000 Setelah ditelusuri, akuntan perusahaan menerima beberapa informasi tambahan Yang menyebabkan perbedaan saldo tersebut Ini adalah bentuk kolom rekonstrasi bank Dapat kita lihat, ada sisi perusahaan dan ada sisi bank Untuk saldo awal perusahaan, kita tuliskan Rp45.500.000 Sedangkan saldo awal bank, yaitu Rp54.400.000 Langsung kita masuk ke transaksi-transasinya ya, teman-teman Yang pertama yaitu setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp15.200.000 Belum dicatat oleh bank Ini akan mempengaruhi di sisi bank, yaitu akan menambah saldo bank Maka kita tulis ditambah, yaitu setoran dalam perjalanan sebesar Rp15.200.000 Selanjutnya, tagihan PT Mulyono Herlambang kepada PT Uco sebesar Rp9.600.000 Yang dilakukan oleh bank telah berhasil Dan PT Mulyono Herlambang belum mengetahuinya Artinya, bank telah mengakuinya tetapi perusahaan belum Maka akan mempengaruhi di sisi perusahaan, yaitu ditambah Kita tulis penagihan piutang sebesar Rp9.600.000 Selanjutnya, pendapatan bunga bank sebesar Rp1.200.000 Belum dicatat oleh perusahaan Artinya, yang berpengaruh yaitu di sisi perusahaan Karena kita mendapat bunga, artinya kas kita akan bertambah Maka kita tulis jasa giro sebesar Rp1.200.000 Selanjutnya, beban administrasi bank sebesar Rp300.000 Belum dicatat oleh perusahaan Artinya, ini akan mempengaruhi di sisi perusahaan Karena kita membayar beban, artinya kas kita berkurang Maka kita masukkan di sisi dikurangi Kita tulis beban administrasi bank sebesar Rp300.000 Selanjutnya, cek yang diterima oleh perusahaan Pada tanggal 25 Januari sebesar Rp4.000.000 Ternyata tidak ada dananya Ini berarti cek kosong Cek kosong akan mempengaruhi di sisi perusahaan Yang mengakibatkan dikurangi di sisi kasnya Cek kosong akan mempengaruhi di sisi perusahaan Yang akan mengurangi nilai Cek kosong akan berpengaruh di sisi perusahaan Yaitu akan mengurangi Maka kita tulis cek kosong sebesar Rp4.000.000 Selanjutnya, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan Pada akhir Januari sebesar Rp13.600.000 Ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan Ini berarti cek yang masih beredar Cek yang masih beredar mempengaruhi di sisi bank Yang akan mengurangi Maka kita tulis dikurangi Yaitu cek beredar sebesar Rp13.600.000 Selanjutnya, cek sebesar Rp7.500.000 Yang diterima perusahaan dari PT Ucok Sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari yang lalu Dicatat oleh perusahaan sebesar Rp2.500.000 Karena ini kesalahan catat perusahaan Maka akan mempengaruhi di sisi perusahaan Yaitu di sisi ditambah Maka kita tulis kesalahan catat Sebesar selisihnya yaitu Rp5.000.000 Ini ada rumus teman-teman Untuk kita mencatat rekonsiliasi bank Jika terjadi kesalahan catat Yang pertama, jika penerimaan dicatat terlalu besar Maka masuk di kolom dikurangi Jika penerimaan dicatat terlalu kecil Maka ditambah Sebaliknya, jika pengeluaran dicatat terlalu besar Maka ditambah Jika pengeluaran dicatat terlalu kecil Maka dikurangi Ini harus kita pahami Untuk kita menyusun rekonsiliasi bank Agar teman-teman tidak keliru Selanjutnya Cek sebesar Rp3.500.000 Yang dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan kendaraan Oleh perusahaan dicatat sebesar Rp2.500.000 Artinya, pengeluaran dicatat terlalu kecil Maka kita masuk di kolom perusahaan Karena kesalahan catatnya di sisi perusahaan Yaitu di kolom dikurangi Kita tulis kesalahan pencatatan sebesar selisihnya Yaitu Rp1.000.000 Selanjutnya, kita menjumlahkan total yang ditambahi Dan yang dikurangi Maka, untuk di sisi perusahaan Yang ditambah, yaitu totalnya Rp15.800.000 Yaitu didapatkan dari Rp9.600.000 Ditambah Rp1.200.000 Ditambah Rp5.000.000 Untuk di sisi dikurangi Kita mendapatkan Rp5.300.000 Yaitu didapatkan dari Rp300.000 ditambah Rp4.000.000 Ditambah dengan Rp1.000.000 Untuk di sisi bank Kolom yang ditambahkan Yaitu sebesar Rp15.200.000 Untuk sisi dikurangi Yaitu sebesar Rp13.600.000 Selanjutnya, kita menghitung saldo akhir Dari catatan perusahaan dan bank Untuk menghitung saldo akhir Perusahaan yaitu kita menjumlahkan Saldo awal dengan total penambahan Dan mengurangkan dengan total pengurangan Maka kita akan mendapatkan saldo akhir Yaitu Rp56.000.000 Sama halnya dengan sisi bank Kita menjumlahkan saldo awal Dengan total penambahan Dan mengurangi dengan total pengurangan Maka akan kita dapatkan saldo akhirnya Yaitu Rp56.000.000 Sampai disini Saldo akhir antara pihak perusahaan Dan pihak bank itu sama Artinya, rekonstruksi bank yang kita buat Itu benar teman-teman Berarti saldo yang benar Baik menurut perusahaan maupun bank Adalah sebesar Rp56.000.000 Setelah diketahui saldo yang benar Maka harus dibuat jurnal penyesuaian bagi perusahaan Ini adalah jurnal-jurnal penyesuaian Di sisi perusahaan Yang pertama yaitu Mencatat penagihan piutang perusahaan yang dilakukan oleh bank Maka kita menjurnalnya Kas Rp9.600.000 terhadap piutang Rp9.600.000 Selanjutnya Selanjutnya Untuk mencatat penerimaan pendapatan dari simpanan giro di bank Kita mencatatnya Kas di debit sebesar Rp1.200.000 Terhadap pendapatan giro di kredit sebesar Rp1.200.000 Selanjutnya Koreksi atas kesalahan penerimaan dengan cek Kita mencatat jurnal penyesuaiannya yaitu Kas di sisi debit sebesar Rp5.000.000 Dan di sisi kreditnya piutang sebesar Rp5.000.000 Selanjutnya Mencatat pembembanan beban administrasi bank Kita menjurnalnya yaitu Beban administrasi di sisi debit sebesar Rp300.000 Terhadap kas di sisi kredit sebesar Rp300.000 Selanjutnya Mencatat gagalnya pencairan cek akibat tidak ada dana Kita mencatatnya Pihutang di sisi debit sebesar Rp4.000.000 Dan kas di sisi kredit sebesar Rp4.000.000 Koreksi atas kesalahan pengeluaran dengan cek Beban reparasi di sisi debit sebesar Rp1.000.000 Dan sisi kredit yaitu kas sebesar Rp1.000.000 Gimana teman-teman? Sudah tau kan sekarang membuat rekonsiliasi bank? Demikianlah video penjelasan rekonsiliasi bank dari kakak Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa di video-video kakak selanjutnya Bye-bye Ojo Lali Like, Comment, and Subscribe Dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kakak